Cina shock, sai warnanya ditanggapi serius. Erik Thohir suka bermain api. Panik dengan statement Erik Thohir? Cina akui kesalahan besar ingin remehkan Indonesia. Laga besar akan terjadi di round 3 dan ini tinggal menghitung hari saja untuk kembali melihat perkembangan Timnas Indonesia dalam mencoba meraih hasil positif di kualifikasi Piala Dunia. Dan semua negara terlihat sudah menyiapkan strategi mereka masing-masing guna menjaga langkah dari lawan mereka saat melakukan laga tandangnya. Namun semua peserta di grup yang bersama Timnas Indonesia ternyata tak ada yang menganggap remeh Indonesia meski posisi Indonesia sendiri sebagai negara dengan peringkat terendah. Justru mereka tahu Indonesia tim underdog di grup karena mereka tahu saat ini Timnas Indonesia sedang getol melakukan pembenahan intensif. Itu diperlihatkan dalam perhelatan Piala Asia. Meski di Piala Asia lalu kita membawa tim termuda namun kita ternyata bisa melaju sampai babak 16 besar. Tak cukup sampai di situ saat Piala Asia U23 Timnas Indonesia bahkan bisa menembus partai semifinal meski akhirnya harus kandas juga. Namun jajaran pemain saat Piala Asia lalu kini sudah mulai bertambah seiring proses naturalisasi pemain yang sukses saat mendatangkan Tom Haye, Ragnar, serta Calvin Verdon. Dan di September nanti, Erik Thohir juga sudah mengisyaratkan akan ada tambahan pemain diaspora yang akan melakukan debutnya saat kontra Arab Saudi September nanti. Karena hal inilah, para lawan Indonesia sekarang ini cukup memperhatikan sepak terjang Timnas Indonesia saat melakukan berbagai macam persiapan. Sebab negara besar pasti akan sangat malu jika kalah dari Indonesia yang saat ini menjadi tim dengan peringkat terendah FIFA. Dan bisa jadi, sejarah akan segera kembali tercipta di round 3. Bahkan, pesaiwar China tentang perpindahan venue pertandingan saja ditanggapi serius oleh Indonesia. Dan saat ini, media China banyak yang memberitakan kesalahan mereka menantang Indonesia. Mereka panik, pesaiwarnya ditanggapi serius oleh Erik Thohir. Semua rencana China gagal karena Indonesia juga negara yang besar seperti China. Meski China memang lebih unggul di tata kelola negara, namun untuk perihal sepak bola, China tak boleh mengungguli Indonesia. Ini cukup dilema, karena apa yang akan dilakukan China saat menjamu Indonesia bisa menjadi bumerang sendiri setelah timnas Indonesia sudah menemukan solusi. Tulis Sohu dalam kolom beritanya. Tentu ini sebuah kemajuan bagi sepak bola kita, di mana kita tahu bahwa saat ini kita tak bisa disetir lagi setelah Erik Thohir menjabat sebagai ketua PSSI yang baru. Sepak bola Indonesia sudah menemukan kemajuan yang pesat di era Erik Thohir. Dan kita saat ini menyambut era di mana timnas Indonesia akan kembali muncul sebagai macan Asia. Dan ini juga sejarah, setelah lama terus bercerai-berai, sejak Erik Thohir menjabat, semua elemen masyarakat saat ini bergandengan tangan untuk terus mendukung perubahan ke arah yang lebih bagus timnas Indonesia. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!